Terima kasih telah menonton 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 acara Smartfren di Bunda Raha itu dan pulangnya itu direkam ketika kami pulang dan setelah itu setelah Happy Day hari itu tanggal 2 November itu tidak ada lagi kegiatan itu jadi kegiatan itu besar-besaran dari Monas disana ada pesta rakyat seperti itu hingga Senayan dan yang dibagi itu orangnya berjujurnya ada ratusan orang lalu di Monas itu kalau di Monas itu bukan terselumbung lagi kalau di Monas itu kerana-kerana jadi ibu-ibu seperti ibu-ibu ini maksudnya yang berkerudung dari daerah situ dari pinggiran Jakarta itu diajak jalan-jalan diajak jalan-jalan ke Monas katanya ya sama-sama gitu dan ternyata di Monas itu mereka jelas-jelas yang sakit itu seluruh lain mereka disembuhkan dengan nama Yesus terus mereka dapat dollar price dan mereka pun katanya juga pernah diajak ke Ancol di Ancol itu katanya juga ada pembaptisan maksal dan itu terang-terangan gitu sementara ya ibu-ibu yang pesatanya itu karena faktor ekonomi tadi jadi ya senang-senang aja jalan-jalan jalan-jalan gitu jadi memang acara itu tidak berbedaan dan alhamdulillah memang ketemu saya ketemu mereka itu pas bagi mereka pengalian jalan-jalan lalu upaya dari MUI saya belum pernah dengar terakhir saya dengar memang ada jurnalis Republika yang coba menanyakan ke MUI dan mereka bilang mereka cuma menanggati kalau sebenarnya kejadian itu benar video itu benar itu bisa merusak tolerasi atau apalah cuma seperti itu tapi sampai sekarang saya belum dengar lagi tindakan mereka tapi alhamdulillah video saya ini cukup memicu banyak gerakan solidaritas umat muslim baik dari Mualaf Center dan banyak teman-teman lainnya seperti mereka jadi terdorong untuk melakukan gerakan sosial di sepanjang hari free day seperti memungut sampah hingga hafalan sambilkan hari free day itu dari kelompok yang menghafal puran semudah tersenyum kalau ibu pernah dengar itu mereka lakukan jadi dari mereka bikin beberapa post jadi nanti kita sembarikan kembali ke free day itu kita sambil hafalin satu ayat nanti di setiap post kita ada setoran hafalan seperti itu dan ada beberapa lagi apa namanya kegiatan lainnya yang saya dengar diadakan untuk merespons video ini sejak ini yang saya tahu sih itu lalu untuk yang segitu banyak orang masuk kristen menjadi menjadi mortal ya memang tapi saya percaya banyak juga orang yang masuk ke islam jadi muarraf disitulah tugas kita untuk kalau saya dapat beberapa banyak saya bertanya dimana nih muarraf dimana nih dari dari misalnya tampil di tv dibayar mahal apa segala macam jadi serbity segala macam saya cuma bisa bilang kalau kita gak usah mengharapkan mereka karena kita punya fungsi kita masing-masing seperti saya disini kenapa saya merekam karena sebagai seorang jurnalis saya juga seorang muslim yang saya punya tanggung jawab untuk mengingatkan kalau saya mengingatkan orang-orang di card video itu itu aja yang bisa saya kasih tau cuma segitu aja tapi ketika ini saya rekam terus saya bagikan di sosial media di youtube misalnya yang nonton jadi alhamdulillah malam ini sudah lebih dari 2 juta orang yang nonton itu jauh jadi lebih efektif gitu minimal kita meningkatkan kewaspadaan kita malam ini malam tahun baru lalu masehi dan katanya ada Jakarta Night Festival nah tempat-tempat keramaian gini yang disenangin makanya sebenarnya agak ada ketertarikan untuk coba muter-muter pengen liat-liat cuma kayaknya gak paham aja cuman momen-momen kayak gini yang patut dibaspadai gitu jadi mungkin sudah lanjut ada lagi mungkin ada baik terima kasih saya sangat tertarik sekali dan pertama keberanian anda sendiri di saat meliput dan gerakan-gerakan itu tadi melalui film itu yang sebenarnya anda termasuk ujahit juga ini dalam langkah baik mempertahankan Islam supaya tidak terguna yang orang-orang itu terus nanti itu ada apa ya ada apa itu banyak berdebat gitu anda dengan ada satu laki-laki yang itu iya itu apa maksudnya satu nah terkait dengan itu ini kan perlu keberlatian tidak khawatir kak anda untuk ya mestinya kalau sering-sering orang mereka tahu bahwa anda ini sebagai penghalang lah dianggap mereka menghalang ya gak khawatir satu itu yang kedua sudah mengajak kirakan-kirakan Islam ini yang ya apa ya itu sebagai penampar gitu supaya mereka tidak menggoda menggait orang-orang Muslim lagi untuk masuk ke mereka ya terima kasih sebelumnya ketakutan biasanya kita takut itu kalau melakukan kesalahan sementara saya percaya bahwa yang saya lakukan disana berdiri jadi ketika saya sebelum memutus untuk merekam itu dan turun karena saya sudah tahu bahwa mereka itu dari punya maksud kristianisasi itu sejak perjalanan berangkat cuma saya belum merekam ketika pulangnya itu saya sudah gak tahan karena memang banyak-banyak anak-anak yang diincang sementara mereka gak sadar jadi saya saya bismillah saja saya tahu ini akan ramai dan risikonya besar sekali cuman ya siapa-siapa bisa jadi modal amal saya atau bukan amal saya saya harus mati karena banyak yang benci saya pun ya insyaallah syahir saya berpikir begitu aja dan karena memang benar itu ancaman banyak tetap teman cuman via media sosial aja kemarin terakhir saya baru-baru di kaskus ada yang bilang hati-hati raja karta barat kepala saya diincar mungkin mau dipotongin rambut tapi misalkan gondorong gue kemarin terakhir kemarin terakhir kemarin terakhir ap Hue kemarin terakhir kali kemarin terakhir kemarin terakhir kemarin terakhir b tentang